Hai teman-teman saya mau bikin sambal ya sambal asam sambalnya ini untuk makan nanti ini saya bikin sambalnya eh karena tidak mau terlalu pedas buat temen-temen nih 3 cabai besar 4 cabai kecil ya nih cabai rawit kecil 1 bawang besar belum saya kupas yang sudah saya cuci dan tiga siung nih bawang putih biar lebih harum dan ini jeruknya yang jeruk yang apa besar yang tanpa biji ya dan saya tidak memakai garam saya memakai ini rohiko ya Nah nanti rohiko dan sedikit gula ya nanti oke ini gula telap ya tapi ini gula lah ya ya udah saya mau mengupas bawangnya dulu dan memotong cabai-cabai nya nanti saya blender ya nanti kita lanjutin nah ini cabainya sudah saya potong-potong bawang besar bawang besar merah dan ini bawang bawang kecil bawang besar maaf ini sama jeruknya ya kita masukkan ke dalam blenderan ini ya saya blenderan tangan aja cabainya kita masukin terserah ya mau digilin juga boleh yang enggak punya blender ya semua saya masukin digi di tumbuk maksud saya diulek enggak boleh nah kita beri sedikit air ya supaya bisa jalan jangan terlalu panik jangan terlalu panik cukup dan ya saya langsung masukkan gulanya sedikit kita blender ya kita blender ya ini ya sudah seperti ini kelihatan ya kasar-kasar begini ya belum lagi nih ya 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 sebentar kita masukkan asamnya ya jeruk asamnya kita peras terus kita beri ini rohiko ya rohikonya saya udah taruh dalam gelas ya ini rohiko yang spesial nah tanpa garam pakai rohiko nah kita aduk lagi dengan mixet ini ya supaya kacau dia benar-benar tergalau jangan-jangan dia sudah enak sekali nih nah ini hasilnya begini harum harum asam ini hasilnya silahkan dicoba enak loh asam manis harum lagi ini untuk pak kri ya 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 ya